Intro Shalom amang inang saudara-saudariku yang dikasih Tuhanus Kristus Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita Untuk menyambut firman Tuhan sebagai renungan kita pada hari ini Marilah kita berdoa Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan ala Bapak kita Dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya Amin Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang dikasih Tuhanus Kristus Sebagai nasa renungan kita pada hari ini Sabtu tanggal 11 Juni 2022 Dari kitab Joshua 1 ayat 9 Demikian bunyinya Bukankah telah kuperintahkan kepadamu Kuatkan dan tegukanlah hatimu Jangan kecut dan tawar hati Sebab Tuhan alamu menyertai engkau Kemanapun engkau pergi Demikian bunyinya Judul renungan ini adalah Kuatkan dan tegukanlah hatimu Saudara-saudariku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Menjadi seorang pemimpin tidak telah mudah Tentu harus ditopang kuat oleh orang yang mengasihinya Demikian yang terjadi pada diri Joshua Untuk memantapkan hatinya memimpin bangsa Israel Kata kuatkan dan tegukanlah sangat memberi spirit yang besar kepada Joshua Hal ini mengandung makna Yang pertama Kekuatan dan keteguhan menerima mandat Allah Memasuki tanah kanaan Kedua Kekuatan dan keteguhan hati Untuk menjalankan tugas di tanah kanaan nanti Tuhan yang memanggil Ia juga yang memuatkan Meneguhkan dan memampukan Joshua Jadi apapun yang dihadapi Joshua Ia tidak boleh takut Ia tidak boleh tidak semangat Joshua harus tetap optimis dan antusias Dan berpegang pada janji penyertaan Tuhan tersebut Saudara-saudariku Dari nasarungan ini kita diingatkan Bahwa betapa Tuhan itu memperlengkapi umat yang dikasihinya Dalam menjalani tugas panggilan sehari-hari Sehingga kita tidak perlu takut menghadapi masalah-masalah di depan kita Yang pasti kita akan sampai pada tujuan sesuai rancangan Tuhan Oleh karena itu Marilah kita imani Tuhan kita Yang senantiasa menyertai hidup kita ini Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan buat firmanmu yang telah menyapa kami semuanya Yang mengingatkan betapa engkau mengasihi umatmu Engkau yang mengandung gerahkan Apa yang dibutuhkan oleh hamba-hambamu Tuhan utuslah kami menjalani kehidupan ini Menyampaikan firmanmu Menyampaikan kebenaranmu Tuhan Perlengkapi kami Tuhan Agar kami berguna dalam menyampaikannya Kiranya engkau yang senantiasa Menjaga kami Menyertai kami Dan mengasihi kami Kami serahkan permohonan kami ini Dalam Yesus Kristus Tuhan kami Terima lah berkat Tuhan Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus Dan kasih Allah Bapak Serta persekutuan roh kudus Menyertai saudara semuanya Amin Demikianlah renungan yang telah kami sampaikan kepada kita semua Selamat beraktifitas Tuhan memberkati kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Naposo Bulung Sekolah Minggu Dan semua jemaat HKBP Keramat Jati yang dikasih oleh Tuhan Salam sejahtera Dan salam sehat Dan kiranya kita semua selalu dalam lindungan kasih Tuhan kita Yesus Kristus Pada kesempatan ini Ijinkan saya memperkenalkan diri Tanti Burisma Unsong Sebagai panitia dari tahun kesehatian 2022 HKBP Keramat Jati Orientasi pelayanan HKBP tahun 2022 Dengan memiliki tema Sehati, sepikir dalam satu kasih Satu jiwa dan satu tujuan Dalam Filipi 2 ayat 2 Akan mewujudkannya dalam satu program Yaitu tahun kesehatian Yang bersama-sama memiliki kesehatian Sepikir sebagai satu kesatuan Yang tetap berporos Hanya kepada Yesus Kristus HKBP Keramat Jati tentu ikut serta Dalam mensukseskan tahun kesehatian ini Dengan tetap berlandaskan pada Teri tugas panggilan pelayanan HKBP Yang merupakan wujud tahun kesehatian HKBP Keramat Jati hadir Dalam program tahun kesehatian Dan akan melaksanakan dalam 10 programnya Dan kegiatan PA keluarga Dalam bentuk porkes Kami mengundang partisipasi Dan kontribusi seluruh jemaat HKBP Keramat Jati Di dalam mensukseskan Terlaksananya program tahun kesehatian ini Besar harapan kami Semua program dapat berjalan Dengan damai, hikmat Dan penuh sukacita Terima kasih atas perhatian dan dukungannya Semoga kita semua Dalam tuntunan tangan Tuhan Salam sehat untuk kita semua Tuhan berkati Shalom Terima kasih atas perhatian dan dukungan Terima kasih atas perhatian dan dukungan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!